Halo teman-teman semuanya balik lagi amangku harian si silverman just berjuang Oke guys ya Oke jadi video kali ini gue akan menelaskan teman-teman semua Bahwa ada beberapa yang DM di gue di instagram tuh ya bang Bang jadinya ya guys ya Bang banyak banget tuh yang DM gue di instagram kayak gini Bang itu yang berubah itu cuma golbol bang Lu liat gambarnya ada bang Itu yang disitu kan golbol bla 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 Guys semua yang kita punya di Semua yang kita punya sekarang di pes 2019 mobile Itu semuanya mau golbol, silverball, blackball Itu semuanya berubah jadi carryover Bukan cuma golbol teman-teman Jadi kalian jangan cuma liat dari foto Tapi kalian baca juga teman-teman ya Oke paham ya teman-teman nih Gue terangin sedikit sedikit lagi Oke ini adalah resmi dari konami Ini situs resminya teman-teman Yang waktu itu gue udah jelasin sih Tapi banyak banget yang DM di gue itu ngasih gambar ini teman-teman Gambar ini yang dikasih gitu ya Yang kalian liat disitu best player kan itu 2019 Nah itu golbol kan yang dihitungin Enggak guys ya Bukan cuma golbol Kalian bisa baca di bagian carryover player disini Carryover player ya New player Pokoknya itu carryover player Kalian baca disini ketika PES 2020 mobile Pokoknya update ya Nah disitu semua best player Ataupun blackball ungu Atau player ungu Atau blackball biasa yang kalian punya di PES 2019 Akan otomatis di convert menjadi carryover player Oke Nah sama seperti kalau kalian baca di bagian Best player ini ya Jika player Jika kalian punya best player Pokoknya disini player yang kalian punya itu akan otomatis di convert jadi carryover player ketika Update PES 2020 mobile muncul Jadi kalau kalian cuma liat dari gambarnya Emang keliatannya cuma golbol gitu Tapi kalian juga harus baca keterangannya gitu Jadi semuanya bukan cuma golbol Blackball Silverball Semua yang lu punya bakal jadi carryover player ya Kecuali lu punya misalnya player-player yang bakal hilang di PES 2020 mobile Contoh Ya gua ngasih contoh aja misalnya Misalnya nih ya Misalnya si R7 hilang di PES 2020 Misalnya Tapi kan gak mungkin ya Misalnya aja ada player yang hilang Ntar ya si R7 Nah si R7 itu hilang Yang dakal diganti sama blackball Petir juga Tapi bukan carryover Tapi blackball biasa atau best player Di PES 2020 mobile Diganti siapa bang? Itu random acak sistemnya ya Tapi biasanya yang petir juga Atau yang miliki skill Atau ya Yang deket-deket Yang deket-deket sama si R7 lah gitu-gitu ya Paham teman-teman semua ya Jadi teman-teman yang ngechat gue di DM Instagram Yang ngasih gambar kayak gini Yang bilang cuma golbol Enggak Kalian juga harus baca keterangannya Bahwa semua yang kita punya Mau silverball, golbol, atau blackball Itu bakal dirubah jadi carryover Paham ya? Nah teman-teman semua Jadi gimana nih bang Biar kita gak berubah gitu Atau ada gak cara Biar kita punya pemain Tapi gak dirubah jadi carryover Blah-blah-blah Karena kan keuntungan Carryover itu Banyak minusnya gitu ya Bukan keuntungan sih Banyak kerugian gitu Jadi misalnya carryover player itu Emang sama kayak blackball biasa Tapi pertama value-nya Kalau kalian ikutan Beberapa macam event gitu Bakalan kecil gitu Contoh kalian lagi ngumpulin TP Itu value-nya bakal kecil gitu ya Kemudian carryover juga gak bisa dipakai Di beberapa online match tertentu Carryover juga gak terpengaruh live update Kayak misalnya update-an Tiap minggu itu Misalnya ada update-an itu Misalnya saja Minggu ini CR7 mainnya lagi bagus Nah di pass itu Kan kita sering lihat update-an gitu Kalau untuk blackball biasa CR7 jadi A gitu Jadi B gitu Minggu besok Karena lagi kurang bagus Jadi C Tapi kalau carryover enggak Carryover tetap C Paham ya? Sekali lagi ya Tidak ada cara untuk Apa ibaratnya? Gak ada cara Pemain kita pasti bakal jadi carryover Tapi Kalau kalian punya GP dan coin banyak Ya sekali Kalau kalian punya GP dan coin banyak Kalian harus bersyukur Kenapa? Karena kalian harus simpan GP dan coin tersebut Saat nanti Pass 2020 mobile update Sekali lagi Kalian harus simpan Tidak Jangan sampai ngeroll Di kali ini ya Di box draw Atau di regular agent Atau dimanapun Kali ini di pass 2019 Gak usah ngeroll Kenapa? Sabar Karena meskipun kalian ngeroll sekarang Kalian dapet blackball Karena blackball sekarang itu Nanti pas pass 2020 update Itu otomatis jadi carryover player Jadi sayang Kalian nanti ngerollnya pas Oktober aja Pas pass 2020 mobile rilis Oke paham ya? Kecuali kalian pengen Dapetin legend Karena legend tidak terpengaruh apapun Misalnya Kalian misalnya Ini ada box draw Box draw legend Oliver Khan misalnya kalian ngincer Kalian boleh langroll sekarang ya Misalnya Oliver Khan Muncul gitu Kalian pengen Ngedapetin Oliver Khan gitu Kalian boleh langroll gitu Legend Karena legend tuh gak terpengaruh Kecuali legend yang bakal Hilang Misalnya Contoh ini gue kasih Asumsikan misalnya saja ya Gerard itu hilang Terpens 2020 mobile Misalkan Nah gerard itu hilang Bakal diganti sama blackball biasa Bukan blackball legend Blackball biasa random gitu Jadi konami itu Ngerubah legend Jadi blackball biasa teman-teman ya Oke Jadi Contohnya gerard nih hilang Jadi dia bisa dirubah jadi Yang posisinya sama Atau yang skillnya sama gitu ya Tapi blackball biasa Bukan legend lagi gitu ya Jadi gerard itu Terpengar blackball biasa Misalkan Kalau dia jadi hilang gitu ya Oke teman-teman Jadi sekarang kita akan langsung saja Disini gue mau memaksakan Kenapa bang Kok lo malah ngerol Lo nyuruh orang gak ngerol Tapi lo ngerol Guys ya Untuk ngerol Gue akan ngerol terus Kenapa Karena gue menjadi blackman Jadi gue mau Ya nanti Nama gue di pes 2020 Saat update nanti Bukan silverman lagi Gue pengen dia Panggil Wey bang Blackman Gue pengen memecahkan Rekord teman-teman Rekord apa bang Rekord kalau gue bisa Mendapatkan blackball Tiga kali beruntung Di regular agent Karena gue sekarang Akan ngerol di regular agent ya Gue pengen Mecahin rekor gue Rekord gue bukan Gue pengen memecahkan Tiga kali beruntung Di regular agent Jadi kalau kalian misalnya Dapet blackball nih Pernah tiga kali berturut-turut Di regular agent Bukan box draw ya Misalnya Kalian dapet Pertama Dapet blackball Yang selanjutnya ngerol blackball Yang selanjutnya lagi blackball Otomatis itu lo namanya blackman Kalau lo misalnya dapet blackball Yang kedua blackball Yang ketiga bukan blackball Yang keempat blackball lagi Itu bukan Gak bisa dihitung Karena kalau blackman adalah Tiga kali berturut-turut Dapet blackball ya Dan sampai Dari jaman-jaman beta Sampai sekarang Dari jaman-jaman channel Gue Riantaka Sampai sekarang Kak Kennedy Gue belum pernah tiga kali berturut-turut Dapet blackball di regular agent Berturut-turut guys ya Kalau gak berturut-turut Sering gitu Makanya sekarang Gue mau memecahkan itu guys ya Gue memecahkan Gue mau ngerol Bodoh amat Gue gak peduli Gue mau ngincar Kalau gue itu adalah blackman ya Gue mau ngincar nama itu Atau titel itu teman-teman ya Jadi doakan gue Semoga gue sukses Teman-teman Please Regular agent emang sulit Teman-teman ya Jadi kalau kalian punya sekarang Punya GP Punya koin Jangan ngerol Coy lo ngincar legend teman-teman ya Ya sekali lagi Teman-teman Bersyukur lah Yang punya GP dan koin Banyak sekarang Karena apa Karena kalian pasti Nikmat gitu Ngerol di PS 2020 Mobile Nanti gitu ya Oke Jangan buat di ngerol sekarang gitu Kalau kalian misal Sekarang belum punya koin Belum punya GP Banyak Kalian terserah Mau mainin terus Sampai kalian punya GP banyak Atau kalian mau timbun Terserah Yang penting Pas PS 2020 Mobile Rilis Langsung kita gacor-gacor Yang ngerol ya Biar dapet base player Pas 2020 Kenapa? Karena kalau carry over Banyak kerugiannya gitu Bukan kerugian sih ya Banyak Ya plus minusnya Itu ada aja gitu ya Kerugiannya kayak tadi Itu carry over player Value nya kecil Dan ya bla 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 Tidak terpengaruh Live update Dan gitu-gitu Teman-teman ya Nah tapi kalau base player ya Tentu lebih baik Dari carry over player Oke teman-teman Sekali lagi Kalau kalian yang punya Dia glitch Ada Wah Paling kesel Kayak gini Sekali teman-teman yang punya GP dan coin banyak Timbun atau Kumpulkan Jangan pernah Apa ya Ngerol dulu Jangan pernah terpengaruh Jangan pernah Apa ya Misalnya box draw nya Lagi bagus gitu Kecuali box draw legend Teman-teman Misalnya box draw Isi lagi share Selepon Messi Neymar Itu kalian Gawes ngerol Kenapa Lagipula Kalau kalian dapet Bakal berubah jadi carry over player Mendingan kalian Ngerol Mendingan kalian Timbun itu GP kalian Koin kalian Biar tambah banyak Sehingga nanti kalian pas Pes 2020 mobile Rilis Kan muncul Biasanya kalau Pes baru rilis Kan kita banyak Box draw yang Bagus-bagus gitu ya Banyak pilihan Pemain-pemain bagus Nah biasanya disitu Barulah kalian ngerol Kita langsung habisin Koin GP Itu nikmat teman-teman Daripada kita Ngerol sekarang kan ya Ngerol sekarang Dapetnya ampas Lagipula Kalau dapet blackball Bakal dirubah juga Jadi carry over player Gitu ya Makanya teman-teman Bang lo kok ngerol Tetep sih bang Gue pengen jadi blackman Di Pes 2020 bro ya Lo gak tau perasaan gue banget Bro Gue udah tiba-tiba Membeta Apai sekarang Gue itu nama gue Masih air silverman gitu Gue gak naik-naik Gue pengen Memecahkan record Tiga kali beruntun Di regular agent Kapan gue bisa itu Tolonglah konami Ya ampun Masih Gimana gue mau Tiga kali berturut-turut Sekali aja Gue belum dapet Satu-satu acen Kampret bener Ampun Gue bingung sama teman-teman ya Teman-teman gue Kalo gue liat teman-teman lagi ngerol gitu Teman-teman gue Atau ya tetangga gue gitu Gue lagi ngerol Samping gue Kok bisa gitu dapet blackball Gampang banget Di regular agent Misalnya yang ngerol nih Gak dapet blackball Terus yang kedua dapet blackball Yang ketiga keempat Gak dapet lagi Yang lima blackball lagi Bingung gue gitu ya Kok bisa gitu Gue Misalnya dari 200 ribu Gue habisin dari regular agent Belum tentu Gue dapet bangsa Tiga biji atau empat biji blackball Belum tentu Kok kayaknya orang gampang banget gitu ya Apa sih rahasianya Gue bingung gitu Kenapa kok nangin menjadikan gue silverman gitu Sedih kali gue Aduh Jadi sekali lagi teman-teman ya Bersyukur lah kalian yang punya GP dan coin banyak Kalo yang belum punya Ya kalian mainin terus Sampai GP kalian banyak Atau kalian timbun akun gitu Biar nanti PES 2020 rilis Nikmat Betul Dan sekali lagi teman-teman Yang punya tiket gratis blackball only Atau goldball only Kalian gak usah ngerol Ya Kenapa? Karena percuma Misalnya Kalian punya blackball only sekarang Tiket blackball only Nah kalian ngerol Ya percuma kalian dapet blackball Tapi orang itu bakal dirubah jadi carryover player Nah makanya Pas nanti PES 2020 mobile rilis Baru kalian ngerol Kenapa? Karena isi dari tiket Blackball only tersebut Bakalan berubah Jadi ibaratnya jadi Player 20A gitu kan ya Ibaratnya kayak gitu ya Bakal berubah Jadi pas kalian ngerol di PES 2020 mobile Ya kalian dapetnya Base player Bukan carryover player Kalau kalian ngerol sekarang Kalian dapet Base player PES 2019 Nah nanti Dia bakal berubah jadi carryover Player di PES 2020 Kan gak enak kan ya Pakai sahabat Teman-teman Kumpulin sekarang Tiket gold plus gratis Kumpulin tiket blackball only gratis Kumpulin Buat kalian ngerol Nanti di PES 2020 mobile Ya Ngerolnya jangan sekarang Tiket-tiket gratis tersebut Kemudian yang punya GP Punya coin Jangan ter Jangan apa ya Jangan terhasut gitu Dengan box draw Box draw yang bagus Dengan regular agent Dengan lain-lain spesial yang bagus Black ball ungu Black ball ungu bagus Jangan terpengaruh teman-teman Ya kenapa ya Karena itu Bakal berubah jadi carryover player Kecuali pemain tersebut hilang Kalau pemain tersebut hilang Kita dirubah jadi black ball biasa PES 2020 Tapi random Kita gak tau siapa ya Dan kalau kalian emang ngincer legend Pengen Bang ini box draw Oliver Khan bang Atau netfad bang Gue pengen banget ngincer dia bang Gue ngerol aja bang Ya gak apa-apa Itu terserah kalian Hak kalian ya Nah kalau kalian misalnya Mau ngincer netfad Ya usahakan dapet netfadnya gitu Ngerol dapet netfad gitu Itu lebih nikmat teman-teman ya Karena kalau legend Gak terpengaruh apapun gitu ya Tidak bakal berubah jadi carryover Atau best player Enggak Kecuali legend tersebut Bakalan legend hilang gitu Di PES 2020 Maka legend tersebut Ditukar dengan best player PES 2020 random gitu Kan gak enaknya gitu kan Konami legend ditukar Atau black ball biasa gitu Kan campret gitu Horus legend ditukar legend gitu Aduh Pusing bala Konami dah gitu aja dulu lah Teman-teman ya Sekali lagi teman-teman yang punya GP dan coin banyak Kumpulin 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 terus Sampai PES 2020 mobile release Kita roll bareng-bareng Karena biasanya Awal-awal release PES yang baru tuh Isi-isi pemain box draw Mantul-mantul Thanks for watching Until next time Bye-bye